Tuhan bersamamu, inilah hinjel suci menurut Lukas, Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang keenam Allah mengutus Malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, Malaikat itu berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata Malaikat itu kepadanya, Tahta Daud Bapak leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada Malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Jawab Malaikat itu kepadanya, Roh kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Gambaran bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, Kita semua mengerti bahwa dosa datang ke dunia karena seorang perempuan. Karena hawa digambarkan di dalam bacaan pertama. Dan dosa itu ditebus karena kehadiran Yesus. Berkajasa seorang perempuan yang menyatakan kesediaannya, Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah ungkapan Maria. Dan daripadanya kekudusan kesucian tanpa noda, Kembali dapat dialami oleh manusia. Kita semua memahami bagaimana ungkapan yang berbahagia, Dikatakan di dalam bacaan Injil, Dikenakan kepada Maria. Bukan tanpa sebab. Sebab kehadiran Yesus hanya melalui Maria, Dan itulah yang membuat Maria merasakan kebahagiaan. Meskipun ada aneka macam kejadian yang menurut manusia atau dari sisi manusiawi menjadi hal yang tidak mungkin, Tetapi karena kesediaannya, Maria mengembalikan hakikat manusia yang hidup tanpa dosa, Dan juga kudus dalam kehidupan kita menjadi hal yang mungkin. Yang semula tertutup karena dosa, Karena kehadiran seorang perempuan, Dan pada akhirnya lewat peristiwa hawa dan adam manusia menjadi berdosa, Ditebus kembali karena kehadiran Maria dan Tuhan Yesus. Semoga kita pun juga berusaha dalam kehidupan ini, Tetap menjaga ketaatan, Seperti halnya Maria mengatakan, Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, Sehingga kita menghindarkan diri dari dosa, Mari dalam masa Advent ini, Kita mengisi dengan usaha untuk menjadi kudus kembali, Dalam pertobatan kita, Menjaga diri yang baik, Menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, Dengan taat kepada kehendak Tuhan.